So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi! Halo, ini aku Blippi. Hari ini aku ada di Tokoro TV ini di Seattle, Washington. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, keren sekali. Ya, kita di belakang. Ya, tempat ini disebut dapur. Oh, dan lihatlah apa ini. Wow, lihat ini. Wow, ini celemek. Lihat ini. Lihatlah bunga-bunga ini. Ya, celemek ini akan membuat aku tetap bersih saat aku sedang memanggang. Ya, aku sudah makan banyak sayuran hari ini. Setelah makan banyak makanan sehat, kita bisa makan sesuatu yang enak dan juga manis. Aku tidak sabar lagi. Ayo. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, ada banyak sekali barang keren. Ya, seperti gelas ukur ini. Ya, kalian bisa memasukkan sesuatu di sini dan melihat berapa ukuran jumlahnya yang ada di gelas ukur ini. Wow, atau sendok raksasa. Wow, kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini. Wow, lihatlah ini. Ya, ini sepatu lah. Boing. Dan keren sekali. Akan kuletakkan di sini. Wow, sepertinya ada cuka. Yum. Oke, ini dia. Wow, ayo. Wow, wastafel raksasa. Di sini aku mencuci banyak sekali piring. Oh, omong-omong tentang mencuci piring. Wah, halo. Lihat, ini mesin pencuci piring. Kita masukkan piring kotor ke dalamnya. Lalu, kita tutup. Ya, ini luar biasa. Wow, coba lihat ini. Ini adalah kompor. Wow, kalian bisa memasak banyak makanan di sini. Wow, ada banyak sekali kompor ya. Apa kalian lihat api kecil yang ada di sini? Ya, ini bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak. Wow, nyam. Ya, lihatlah makanan manis ini. Wow, ini adalah makaron. Dan kelihatannya sangat enak. Lihat yang ini. Yang ini warnanya merah. Wow, sepertinya ada juga yang hijau. Dan biru. Dan oranye. Wow, lihat. Akan ku ambil yang oranye. Dan biru. Haha, dua warna kesukaanku. Ah, ini akan kumakan nanti. Wow, ada kue wijen hitam. Nyam. Wuh, dan kue ubi. Nyam, lihatlah ini. Buka ini. Wow, apa warnanya? Ya, warnanya ungu. Ya, tidak ada pewarna makanan di sini. Ini, ya, ini adalah warna dari makanan yang ditambahkan ke dalam kue ini. Keren sekali, ya. Haha, oke. Letakkan ini di sini untuk kumakan nanti. Haha, wow. Lihatlah kue lucu ini. Bentuknya seperti hewan apa ini? Ya. Muuu. 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 Ya, sapi. Wuhu. Kue vanila. Ya, kue pesta, blipi. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Bli. PPI. Blipi. Hihihi. Dan kue tiga macam coklat. Itu kelihatan enak. Wow, hey, mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang ini semua. Ya, bagaimana kalau hari ini kita membuat makanan seperti ini? Hihihi. Wow, coba lihat ini. Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik. Hihihi. Apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya, panjangnya sama seperti panjang lagu ABC. Maukah kalian berjanji bersama aku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Hey, bagus sekali. Haha, oke. Bilas semuanya. Wow. Sekarang sudah bagus dan bersih. Hahaha. Oke. Sempurna. Matikan airnya. Oh. Wow. Sekarang aku sudah siap membuat makanan yang lezat. Haha. Oh, hey. Kau siapa? Hai, aku Jennifer. Aku membuat roti di toko Roti Pioni. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa ini bahan-bahannya? Ya. Ini bahan-bahan untuk membuat makaron. Uh. Iya, ada apa saja di sini? Pertama, ada telur, dan ada tepung almon, ada gula, dan ada bahan penting yang disebut garam. Kalau dimakan, rasanya sangat asin, tapi kalau ditambahkan di makanan penutup, rasanya lebih manis dan enak. Uh, kedengarannya itu lezat. Kau tadi mengatakan tepung almon, kenapa kita memakainya dan bukan tepung serba guna saja? Tepung almon ini spesial karena saat ditambahkan ke makaron, makaronnya tidak selengket pakai tepung, membuatnya sangat ringan. Wow, keren sekali. Hei, apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya, bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk dan masukkan ke mixer? Akan kusiapkan ovennya. Oke. Baiklah, ayo kita campur semua bahan-bahan ini. Lalu, kita masukkan ke mixer. Baiklah. Pertama, kita tuang garamnya dulu. Sempurna. Lalu, kita tambahkan gula. Lalu, tepung almon. Wow. Hei, lihat ini. Mangkuk kecil, sedang, dan besar. Sebentar. Aha, ini dia. Sempurna. Dan, untuk telurnya. Oh, tunggu sebentar. Mungkin harus kue pecahkan dulu ya. Baiklah, ini dia. Sekarang, akan kumasukkan ke dalam mixer. Yeay. Hei, lihat ini. Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar. Lihatlah besarnya mesin ini. Ada pengocok raksasa di sini. Wow. Dan ada tombol hijau untuk menyala. Dan tombol merah untuk berhenti. Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Baiklah, ini dia. Tuang semua. Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini. Adonannya akan banyak sekali. Wow. Baiklah, setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam, kita pastikan penutupnya terpasang. Kita harus mengangkat mangkuknya. Seperti ini. Dan sekarang, kita pasang mesin ini ke posisi menyala. Seperti ini. Kita tekan tombol hijau dalam. Tiga, dua, satu. Yeay. Semua tercampur. Wow. Ya, adonannya sudah selesai. Wow. Ini mangkuk yang besar. Oke, langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ya, mengambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini. Ya, apa bentuk dari plastik cetakan ini? Dan ini. Oh. Ya. Ini seperti segitiga. Sempurna. Coba lihat cara membukanya. Ya, di sini tempat memasukkan semua adonan. Hei, lihat ini. Ya, sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini. Wuhu. Oke, Jennifer. Setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus memotong kantong ini. Oke. Potong kantongku. Potong kantongmu. Oke. Oke, bagus. Sempurna. Kita akan membuat makaron sapi. Uh. Untuk itu, pertama, kita perlu lingkaran yang besar. Oke. Seperti ini. Kita akan membuat makaron sapi. Dan kita perlu lingkaran yang besar. Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya, ya. Oke. Lalu kita perlu dua lingkaran kecil di atas sebagai telinganya. Oke. Lucu sekali. Tidak apa-apa. Oke, aku melihatnya. Kepala, lalu ada dua telinga. Ayo, biar aku coba. Baiklah. Ini dia. Ya. Seperti ini. Lalu, satu telinga. Dua telinga. Sempurna. Ini akan menjadi satu sapi yang hebat. Oke, apa kita isi sekarang? Ya, ayo penuhi seluruh, ya. Baiklah, ayo lakukan. Ya, ayo penuhi seluruh, ya. Ya. Wow. Ini menyenangkan sekali. Ya, masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit dan akan kusiapkan kermeteganya. Oke. Oke. Aku harus memanggangnya di dalam oven selama 20 menit. Hoho. Baiklah. Akan. Aku pakai sarung tangan pengaman ini. Baiklah. Hahaha. Ya, ini dia. Wow. Aku pakai sarung tangan pengaman. Karena oven bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati. Oke. Apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit. Oh. Itu lama sekali. Tunggu dulu. Kalian tunggu, ya. Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya, aku suka menari. Wuhu. Kalian dengar itu? Ya. Bunyi itu berarti panggangannya telah selesai. Hahaha. Ya. Ayo kita buka. Kemudian kita lihat makaronnya. Hahaha. Wow. Wuhu. Panas sekali. Wuhu. Kelihatannya ini enak sekali. Wow. Coba lihat ini. Sekarang saatnya untuk menghias. Hahaha. Hahaha. Wow. Kelihatannya itu sangat menyenangkan. Hei, boleh aku coba? Tentu, Blipi. Silahkan coba saja. Baiklah. Oke. Eh, kelihatannya di sini ada tiga warna, ya. Ada warna hitam. Lalu, eh, di sini kita punya warna putih. Lalu, ada warna merah muda. Kita lihat apa yang kita buat. Oh, ya. Kalian ingat ini tadi, kan? Ya. Sapi. Sapi yang lucu. Muuu. Hahaha. Dia punya dua mata, dua telinga, punya bintik, dan hidung yang sangat lucu. Hahaha. Oke. Kita letakkan di sini. Aku akan memulai dengan warna hitam. Baiklah. Sepertinya aku membuat dua mata. Rambut kecil yang lucu di atas. Hahaha. Oke. Sekarang, kita pakai warna merah muda. Hahaha. Baiklah. Warna merah muda ini dipakai di telinganya. Dan warna dasar untuk hidung. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, warna putih. Hihihi. Hihihi. Iya. Kita pakai sedikit saja. Oh-oh. Ternyata terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Ini dia. Haha. Bagaimana kelihatannya? Iya. Apakah mirip dengan sapi? Muuu. Muuu. Hahaha. Wow. Ini bagus sekali. Haha. Oke. Ayo terus menghias. Wow. Lihat ini. Iya. Ini kue pesta Blipi. Nyam. Haha. Wow. Apa ini? Iya. Ini makaron. Nyam. Enak sekali. Tapi apa ini? Iya. Apa ini mirip dasi kupu-kupu? Iya. Ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu. Blipi warna oranye. Ini kelihatannya sangat enak, kan? Iya. Oh, hey. Coba lihat aku. Ada dua gula hias dalam dua warna kesukaanku. Biru dan oranye. Lihat ini. Di sini aku punya makaron polos yang kosong. Tidak ada warna sama sekali. Jadi mungkin kita akan bisa memakai gula hias ini untuk menghiasnya. Jadi, dasi kupu-kupu normalku warnanya oranye. Tapi aku juga akan memakai warna biru. Jadi, ayo kita pencet sedikit. Oh. Ini keren sekali. Ayo kita beri titik besar di sini. Titik besar di sini. Dan bagaimana satu di sini? Oh, dan satu di sini. Wow. Ini tidak seperti dasi kupu-kupu punyaku, ya kan? Tidak. Tidak apa-apa. Kadang saat kalian sedang berkreasi, ya sebenarnya setiap kali kalian berkreasi, kalian bisa melakukannya sesuka hati kalian. Ya, seperti ini. Wuhu. Lihat ini. Wow. Nyam. Kelihatannya enak, ya kan? Nyam. Dan hei, lihatlah ini. Akan aku buat titik yang sangat besar. Ya, warna biru. Oh, akan aku selesaikan sampai di sini saja. Lalu, akan aku tambahkan warna oranye di atasnya. Wow. Nah, apa ini terlihat enak? Atau terlihat enak sekali. Nyam. Hmm. Ini enak sekali. Wow. Sungguh senang sekali rasanya bisa membuat makanan manis bersama kalian. Ya, aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer dari toko roti peony di Seattle, Washington. Wow, dia melakukannya dengan sangat baik. Dan ini sangat enak. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku saja. Mau mengejar namaku bersama? Oke. B-L-I-P-I-B-L-I-P-I-B-Lipi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah! Sampai jumpa lagi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bli-lipi. 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 Come on, everyone. Let's make learning fun. Bli-lipi. 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 So much to learn about. Bli-lipi. Bli-lipi. Terima kasih.